Pak, banyak Pak, banyak Pak. Wih, semakin banyak. Asmak, asmak. Wih, asak. Bencana tanah longsor kembali terjadi. Kali ini di Desa Bumlo, Kecamatan Bastem Utara Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini merenggut nyawa empat orang dan melukai beberapa lainnya. Tim Sargabungan masih melakukan pencarian terhadap korban lain yang tertimbun longsor. Hingga berita ini rilis, 13 orang telah ditemukan, dengan 4 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Korban selamat dengan luka parah dievakuasi ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara korban luka ringan dievakuasi ke rumah warga. Sebelumnya pada Senin pagi sekitar pukul 10 pagi waktu setempat terjadi longsor pertama dengan intensitas ringan. Warga bahu-membahu untuk melewati tumpukan material tanah dan menyeberangkan motor mereka. Namun, saat warga tengah berusaha melewati area longsor, tiba-tiba terjadi longsor susulan. Tebing setinggi 100 meter kembali longsor dan menimbun seluruh warga yang berada di bawahnya. Total jumlah korban masih belum diketahui secara pasti. Pihak BPBD Kabupaten Lugu juga telah membuka posko aduan bagi warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Sejauh ini belum ada. Kita masih minggu ini. Kita buka posko di bawah untuk pengaduan. Sampai saat ini kita belum identifikasi karena menurut informasi ada kendaraan yang perlu tertimbun. Kita tidak tahu di kendaraan itu apakah ada penumpang atau tidak. Ini semangat kita upaya-upaya bersama seluruh komponen. Kami sudah menurunkan semua badan BPBD, Gipsar, kemudian dibantu oleh Pekindah, semua dan seluruh unit kesehatan untuk anak-anak kesehatan dengan sosial, dan kita agak berundang dan sebagainya pembacuan. Pertama kita menunggu karena kan tidak bisa lewat motor. Mobil saja tidak bisa lewat. Motor harus digorong. Menunggu giliran. Setelah menunggu itu kurang lebih setengah jam terjadi longsor kedua yang ganas. Putri Carlina mengabarkan dari Bastem Utara, Kebupaten Luhu, Provinsi Sulawesi Selata.